hai hai ini adalah channel review alat jika menurut kalian video ini bermanfaat boleh dong untuk tekan tombol subscribe nya terima kasih di video kali ini saya akan sedikit mereview sebuah soundcard dari tuftware yang mungkin sering kalian pernah dengar yaitu soundcard V8 plus soundcard V8 plus ini saya beli dengan harga sekitar 150an untuk yang mau beli bisa cek linknya di deskripsi video ini dan untuk isinya langsung saja kita buka untuk dalamnya kita dapat kabel sama alatnya saja dan ternyata disini dapat buku manualnya juga yang mungkin kalian bisa baca juga seperti ini buku manualnya dan untuk kabelnya sendiri ini ada tiga jenis dua jenisnya itu micro USB to aux ini bentuknya micro micro USB to aux ada dapat dua terus kita dapat kabel charger juga ini micro USB nah saya akan coba timbang untuk berat dari soundcard ini sendiri itu berapa gram karena bahannya metal mungkin lumayan ya di sini kita lihat beratnya itu sekitar 284 gram karena sudah termasuk baterai juga ya dan untuk panjang dari soundcard ini sendiri itu 13 cm untuk lebarnya itu 10,5 cm dan untuk ketebalannya itu 2 cm yang saya suka dari soundcard V8 plus ini adalah karena knopnya ini sudah tipe yang slider dan juga port-portnya ini cukup lengkap bisa dua mic juga ada dynamic mic yang saya suka dan di bagian ini saya akan memberikan gambaran input dan output dari soundcard V8 plus ini kalian bisa lihat pada layar ini untuk soundcard V8 plus ini dilengkapi dengan baterai internal yang dapat bertahan hingga 2 hari lamanya setelah saya pakai dengan menggunakan mode bluetoothnya ketika baterainya mau habis akan terdengar suara baterai low selama 3 sampai 5 kali dan jika kita abaikan baterai low nya maka alat ini akan mati sendiri dan untuk pengecasannya itu memakan waktu hingga 3,5 jam dengan kapasitas yang terbaca di sini 758 mAh di sini saya akan menjelaskan fungsi dari knop slider yang ada di sini yang pertama fungsi mic yaitu gunanya untuk menaikkan suara mic yang kalian inputkan ke alat ini fungsi echo itu seperti suara gemah kalau fungsi treble dan bass itu fungsinya menaikkan suara bass dan treble dari mic kalau kalian tidak menaikkan mungkin akan kecil suaranya dan tidak terasa fungsi record di sini yang saya tahu untuk merecord di live Instagram atau apa kalau kalian menggunakan output live fungsi music di sini untuk kalian putar suara atau input apa dari Bluetooth ataupun kabel nah fungsi monitor ini itu untuk mengendalikan semua volume yang ada di sini jadi musik mic itu kalau kalian mau kecilkan langsung semuanya kalian bisa turunkan saja monitornya dan di sini kita akan terpaksa info polingnya yang pernah saya review, video nya akan ditutup di sini karena sini ada mic review saya akan menikmati 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 selamat menikmati cek inilah hasil suara bagaimana bagus cek satu cek satu kita pakai eho untuk kalau nyanyi cek satu nah ini seperti suara konser kita cek satu cek satu cek satu dua tiga disini kita bisa di musik juga dengan bluetooth nanti akan saya contohkan video sampel hasil suara untuk perekaman menggunakan soundpad ini dan mic ini juga di video terpisah takutnya lagunya copyright nah jadi disini saya akan coba untuk misalnya mau buka suara atau karaoke menggunakan Xiaomi soundbar ini saya hidupkan dulu Xiaomi soundbarnya terus pilih mode aux setelah mode aux kita tinggal colokin kabel aux disini disini outputnya yang headset cek satu cek satu cek cek satu cek satu dua tiga cek ini adalah hasil suara dari speaker soundbarn cek cek satu misalnya habis nyanyi bisa tekan sekian untuk video kali ini jika kalian ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati